Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Jaisy di channel ini Dalam video sebelumnya, saya membuat tutorial dasar bagaimana cara menggunakan Google Form Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial lanjutan bagaimana supaya Google Form kita menjadi lebih menarik dengan cara menambahkan gambar maupun video Kita buka browser kita, lalu kita buka drivegoogle.com disini ya Lalu kita klik baru, lainnya, lalu Google Formulir Seperti yang sudah di dalam video sebelumnya Lalu kita disini bisa kasih judul Lalu kita klik disini, ini adalah salah satu contoh soal Lalu disini, kemarin tambahkan pertanyaan ada disini Sebelumnya disini ada import pertanyaan, jika bapak ibu sudah pernah membuat Nah disini seperti yang kemarin sudah saya buat contohnya Kita bisa import kembali, tapi itu nanti akan dihajarkan di part selanjutnya Dan disini ada tambahkan judul atau deskripsi yang sudah ada disini Dan disini adalah tambahkan gambar Nah, tambahkan gambar disini ada unggah, yaitu kita bisa cari sendiri yang kita sudah punya Atau melalui kamera, tapi disini saya tidak aktifkan Lalu memakai link yang sudah ada dari Google, kita bisa copy paste Atau mungkin dari foto yang sudah ada dari Google Drive, bahkan dari penelusuran gambar Jadi kita pakai yang unggah saja ya Disini saya akan pilih satu gambar yaitu kubus Nah, disini mereka akan muncul Lalu disini pertanyaannya disini saya sudah siapkan Nah, ini ada empat jawaban Tapi sebelumnya disini jangan lupa Yaitu adalah kumpulkan alamat email Jadikan ini kuis Lalu disini pilih wajib diisi Dan kita berikan jawaban Jawabannya adalah yang ini Kita kasih bobot 50 poin Dua contoh soal tadi Lalu Sudah jadi ya Jadi anak-anak bisa melihat Gambar kubus itu Lalu soal yang kedua kita bisa tambahkan lagi Yang kedua adalah yang sebelumnya kita tambahkan gambar lagi Disini ada gambar luas permukaan kubus Lalu kita tambahkan disini pertanyaannya Kita mungkin sekarang pakai paragraf Yaitu seperti dalam bentuk urayan Nah, disini kita bisa berikan Masukan jawaban Jawaban disini adalah Nah, jika sudah Maka kita akan kirim Cara untuk memasukkan video Caranya cukup mudah Yaitu kita dapat menggunakan link Daripada video di youtube Apabila belum memasukkan Kita bisa upload dulu melalui youtube Dan kita tinggal meng-copy paste link Daripada video itu Sebagai contoh Saya akan meng-copy paste Tentang akar kwadrat Nah, disini tinggal kita masukkan judul Untuk memberi tahu Video apa ini Dan biarlah anak-anak dapat menonton Lebih dahulu sebelum mengerjakan soalnya Nah, lalu kemudian kita tambahkan soal Dan sudah Bagaimana dengan penjelasan yang diberikan Apakah sudah cukup jelas Jika ada yang kurang jelas Atau ada yang ini ditanyakan Silahkan komentar Dan berikan masukan di komentar di bawah Dan jangan lupa Berikan like dan juga subscribe Apabila belum subscribe channel ini Dadah